Ustadz Abdul Somad unggah foto di ruangan bak penjara sebelum dideportasi Singapura Begini penjelasan Kedubes RI Ustadz Abdul Somad atau UAS mengunggah fotonya berada di dalam sebuah ruangan UAS mengaku dirinya dideportasi Singapura Foto itu diunggah di akun Instagram resminya Seperti dilihat detik.com pada selasa 17 Mei 2022 UAS tampak menggunakan masker dan topi dalam ruangan itu Ada juga sebuah video yang diunggah Ustadz Abdul Somad di dalam ruangan itu Ruangan tersebut tampak berwarna putih dan terdapat besi di atasnya UAS di ruang 1x2 meter Seperti penjara di imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura, tulis UAS Dia tak menjelaskan detail mengapa dirinya berada di dalam ruangan itu UAS mengaku akan memberi penjelasan lengkap Terkait hal ini, Dubes RI di Singapura pun ikut angkat bicara Kabar ini dibantah Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo Menurut dia, pria yang akrab di sapa UAS itu tidak mendapat izin masuk Singapura Sehingga diminta kembali Beliau tidak dideportasi, tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke Singapura Sehingga diminta untuk kembali, kata dia lewat pesan teks pada selasa 17 Mei 2022 Suryo Pratomo tak menjelaskan alasan UAS tak mendapatkan izin dari Singapura Dia mengatakan, yang bisa menjelaskan alasan tersebut adalah pemerintah Singapura Kalau alasannya yang tepat, mungkin ditanyakan kepada Kedubes Singapura di Jakarta Karena mereka yang lebih berhak menjelaskan alasannya, kata dia Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon Mengatakan tindakan imigrasi Singapura yang melakukan deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS tak benar Fadlizon menyebutkan Ustadz Abdul Somad merupakan warga negara Indonesia terhormat Seorang ulama intelektual Ia juga menyebut tindakan deportasi itu sebuah penghinaan UAS adalah warga negara Indonesia terhormat Seorang ulama dan intelektual Kejadian ini penghinaan, sangat tak pantas Pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk deportasi tanpa penjelasan Kata Fadlizon melalui akun Twitternya, Ed Fadlizon, pada selasa 17 Mei 2022 Dupas RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan Lanjutnya Kata Fadlizon Altyaz Subway елей